Intro Suku Dayak merupakan suku asli yang mendiami pulau Kalimantan Dikutip dari J. Wulon Ta'an 1975 Lompok suku Dayak terbagi dalam sub-sub-suku yang kurang lebih berjumlah 405 subsuku Masing-masing subsuku Dayak di pulau Kalimantan mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip Merujuk kepada sosiologi kemasyarakatannya dan perbedaan adat istiadat, budaya, maupun bahasa yang khas Ngayau atau mengayau merupakan salah satu tradisi suku dayak pada masa lalu Pada tradisi ngayau sesungguhnya, ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh Citra yang paling populer tentang Kalimantan selama ini adalah berkaitan dengan berburu kepala Atau biasa disebut dengan ngayau Buku karya pada Karbok, yaitu The Headhunter of Borneo yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1982 Banyak menyumbang terhadap terciptanya Citra Dayak sebagai orang-orang pemburu kepala Praktik berburu kepala adalah salah satu bentuk kompleks perilaku sosial Dan sudah memancing munculnya beragam penjelasan dari berbagai penulis Baik dari kalangan penjelajah maupun kalangan akademisi Miller yang seorang penjelajah misalnya Menulis dalam Black Borneo pada tahun 1946 Menyatakan bahwa praktik berburu parah Bisa dijelaskan dalam kerangka kekuatan supranatural Yang oleh orang-orang Dayak diakini ada di kepala manusia Bagi orang Dayak, tengkorak kepala manusia yang sudah dikeringkan adalah sihir yang paling kuat di dunia Sebuah kepala yang sudah dipenggal Cukup kuat untuk menyelamatkan seantero kampung dari wabah penyakit Sebuah kepala yang sudah dibubuhi ramuan-ramuan Bila dimanipulasi dengan tepat Cukup kuat untuk menghasilkan hujan Meningkatkan hasil panen padi Dan mengusir roh-roh jahat Kalau ternyata tak cukup kuat Itu karena kekuatannya sudah mulai pudar Dan diperlukan sebuah tengkorak yang baru Ketika pada tahun 1874 Damang Batu atau kepala suku Dayak Kahayan di Kalimantan Tengah Mengumpulkan subsub-suku Dayak di seluruh Kalimantan untuk mengadakan musyawrah damai tumbang anoi Musyawrah tersebut dikenal dengan Perjanjian Tumbang Anoi Dalam musyawrah yang konon berlangsung berbulan-bulan lamanya itu Masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan mencapai Kesepakatan untuk menghindari dan menghilangkan tradisi mengayau Hal tersebut karena dianggap telah menimbulkan perselisihan di antara sub-Hudai Pada akhirnya dalam musyawrah tersebut segala perselisihan dikubur Dan apabila ada yang melanggar perjanjian tersebut Maka akan didenda sesuai dengan hukum adat dayak Terima kasih telah menonton!